Bismillahirrahmanirrahim Selamat menjalani Perkuliahan lanjutan lagi Saya berharap saudara-saudara bisa semangat Dalam menjalankan Perkuliahan, bisa mencari referensi Sebanyak-banyaknya agar Khasilan intelektual saudara bisa bertambah Baik, untuk pada mata kuliah kita Yaitu entrepreneurship di kelas ini Saya akan bagikan dua Perkuliahan yang pertama Yaitu perkuliahan tentang Marketing plan Yang pertama adalah Rencana pemasaran Atau marketing plan Jadi Marketing plan itu dia Merupakan bagian dari Business plan atau perencanaan bisnis Jadi inti dari Kegiatan marketing plan itu dia Menganalisa Situasi lingkungan dan peluang pasar Nah itu yang pertama Yang kedua adalah mengembangkan sasaran pemasaran Yang ketiga Menetapkan strategi pemasaran Dan membuat menciptakan taktik Atau tindakan Pelaksanaan Jadi itu adalah inti dari Kegiatan marketing plan Yang berikutnya adalah Viral sahaja juga harus melaksanakan Konsep pemasaran Jadi ada lima konsep pemasaran Yang pertama adalah Konsep produksi Atau production concept Yang kedua adalah Konsep produk Atau product concept Yang ketiga adalah Konsep penjualan Atau selling concept Yang keempat adalah Konsep pemasaran Atau marketing konsep Yang keempat adalah Konsep pemasaran berwawasan Sosial Atau society Concept Responsibility Jadi ini adalah Lima konsep Dalam pemasaran Nah bagian Untuk memilih arah langgan Maka pelanggan harus Memperoleh kekuasaan Melalui nilai lebih Yang diterimanya Dibandingkan dengan Uang yang dikeluarkan Untuk memperoleh Suatu barang Jadi orientasi Dari Bisnis itulah Bagaimana kemudian Pelanggan itu Kita utamakan Menutamakan pelanggan Agar Langganan kita itu Tidak kelari Seperti itu Ini maksudnya Seperti itu Nah Komoditi yang dibasarkan Atau barang Atau jasa Ini disebut Sehingga yang Komoditi yang dibasarkan Jadi para vira usaha Itu memasarkan Berbagai jenis Barang dan jasa Seperti barang Konsumsi Atau Covenance Good Shopping Good Specialty Good Good Intense Good And Balb Good Jadi Atau tidak Barang hasil bumi Barang industri Atau Jasa Siapa Dan bagaimana Memasarkan Jadi memasarkan Sesuatu Komoditi adalah Melalui fungsi-fungsi Yang terdapat Dalam marketing Yang meliputi Tiga fungsi Yang pertama Fungsi melakukan Pertukaran Yang berikutnya Fungsi yang melakukan Kegiatan fisik Barang Fungsi Yang memberikan Fasilitas Atau Kemudahan Kemudahan Untuk strategi Pemasaran Strategi Pemasaran Adalah Memilih Dan Menganalisa Pasar Menganalisa Sasaran Pasar Sasarannya Yang merupakan Suatu Gelompok Orang Yang ingin Dicapai oleh Perusahaan Dan menciptakan Suatu Bauuran Pemasaran Yang cocok Dan Yang dapat Memuaskan Pasar Pasaran tersebut Itu adalah Konsep dari Bagaimana Strategi Pemasaran Sendiri Dalam Menyusun Strategi itu Pemasaran Ada dua Variable Utama Yang perlu Dpertimbangkan Menyusun Strategi Pemasaran Yang pertama Variable Yang dapat Dikontrol Atau Marketing Segmentation Atau Segmentasi Pasar Marketing Budget Anggaran Pemasaran Timing Waktunya Marketing Mix Campur Bauran Pemasaran Seperti itu Nah Ini adalah Variable Yang tidak Dikontrol Oleh Pengusaha Ini biasa Intangible Untuknya Untuk Marketing Mix Para pengusaha Yang kreatif Akan Menciptakan Kombinasi Yang terbaik Dari 7 elemen 7B Product Price Lease Promotion Paypal Physical Evidence Dan Proses 7B Ini adalah Pengusaha Yang Usahakan Bagaimana Kemudian Agar Menciptakan Competitive Advantage Dalam Memasarkan Produknya Ini Menjadi Hal Yang Menjadi Komponen Marketing Mix Atau Bauran Pemasaran Seperti itu Nah Pengambangan Produk Nantuk Pengambangan Produk Pada Suatu Perusahaan Itu Dapat Dilakukan Melalui Berbagai Tahap Yang Pertama Tahap Yang Biasanya Diikuti Dalam Pengambangan Produk Itu Adanya Suatu Ide Penyaringan Ide Pengambangan Ide Pembuatan Percobaan Analisis Usaha Percobaan Penjualan Di Pasar Tujuan Pengambangan Produk Jadi Untuk Tujuan Pengambangan Produk Itu Memenuhi Keinginan Konsumen Itu Yang Pertama Yang Ketiga Memenangkan Persaingan Yang Ketiga Meningkatkan Jumlah Penjualan Yang Ketiga Mendaya Gunakan Sumber Sumber Produksi Yang Kelima Mencegah Kebosanan Konsumen Untuk Siklus Kehidupan Produk Dan Strategi Pemasarannya Jadi Siklus Kehidupan Produk Itu Yang Pertama Tahap Introduksi Tahap Perkerjaan Atau Introduction Yang Ketiga Tahap Pengembangan Atau Broad Tahap Bertumbuh Yang Ketiga Tahap Kematangan Atau Maturity Yang Ketiga Tahap Menurun Atau Decline Menurun Usahanya Kita Atau Terakhir Tahap Ditinggalkan Atau Announcement Jadi Biasa Kalau Misalkan Dia Tidak Bertahan Itu Sudah Kita Tinggalkan Itu Siklus Sudah Sebuah Produk Seperti Itu Untuk Strategi Pemasaran Produk Baru Diperkenalkan Di pasar Strategi Itu Pertama Habis Usah Selalu Memperbaiki Penampilan Produk Ini Strateginya Menyebarkan Barang Sebaik Ke Seluruh Toko Yang Ketiga Hal Melakukan Sell Out Untuk Produk Yang Sudah Dikenal Itu Strateginya Pertama Usaha Terus Menurut Mencari Segment Baru Kita Seluruh Kreatif Menambah Jumlah Tenaga Penjualan Menambah Armada Pengakutan Untuk Distribusinya Selalu Memperbaiki Motup Produk Ata Jaminan Mutu Kita Dari Produk Kita Terus Terus Perjaga Pertimbangan Strategi Menurunkan Harga Untuk Barang Barang Harganya Tinggi Untuk Pasar Geno Atau Masa Maturity Strateginya Berusaha Untuk Mencari Segment Segment Kecil Yang Berum Isi Jadi Kita Mencari Cuali Di mana Yang Usaha Menciptakan Produk Dengan Kebasan Besar Yang Perbaiki Penampilan Produk Dengan Sesuatu Yang Baru Jadi Jika Strategi Ini Tidak Berhasil Maka Akan Timbul Masa Penurunan Atau Deklain Nah Strateginya Itu Jika Gejala Sudah Parah Anggaran Promosi Harus Distop Nah Memang Posisinya Itu Kami Bukan Secara Kira Finansial Kita Nah Pusatkan Perhatian Pada Pasar Yang Masih Ada Harapan Jadi Kita Coba Untuk Bertahan Melihat Pasar Kira Apa Yang Kita Bertahankan Pasar Lain Itu Dihentikan Nah Habis Juga Menghentikan Pasaran Produk Secara Menyeluruh Dan Menciptakan Produk Baru Nah Untuk Market Intelligent Jadi Market Intelligent Ini Termasuk Berangkat Pengumpulan Informasi Pemasaran Hal Ini Adalah Internal Dan Eksternal Jadi Sistem Intelligent Pasar Adalah Seperangkat Prosedur Dan Sumber Yang Digunakan Oleh Manager Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Perkembangan Lingkungan Pemasaran Jadi Empat Langkah Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Intelligent Pemasaran Pertama Adalah Melatih Dan Mendorong Staff Penjualan Untuk Menemukan Dan Melaporkan Perkembangan Baru Di Pasar Perusahaan Mengirim Spesialis Untuk Mengumpulkan Intelligent Pemasaran Ke Toko Lain Sebagai Mystery Shoppers Yang Berperas Seperti Pembeli Fungsinya Cari Tau Perusahaan Membeli Informasi Dari Pihak Luar Ataupun Agen Agen Penjual Berbagai Komuniti Untuk Mengetahui Keadaan Pasar Diterapa Perusahaan Membentuk Suatu Pemasaran Dan Mengumpulkan Informasi Dengan Cara Menyebarkan Intelligent Pemasaran Untuk Turbomarketing Pertempuran Marketing Dari Tahun Ke Tahun Selalu Berubah Jadi Jidak Ada Selalu Hal Unik Dalam Setiap Promosi Pemasaran Dan Setiap Produk Kecepatan Layanan Merupakan Tentuan Konsumen Pada Masa Kini Jadi Ada Kalau misalkan Mereka Menuntut Efisiensi Dan Efektivitas Untuk Pelayanan Kita Dari Sisi Kosmen Pada saat ini Jadi Produsen Juga Memulai Dengan Strategi Memproduksi Melayani Dan Memilih Ambaran Lebih Cepat Dari Saingan Untuk Mega Marketing Mega Marketing Adalah Koordinasi Yang Strategi Dari Kehalian Ekonomi Psikologi Politic Dan Public Relation Untuk Mendapatkan Kerjasama Dari Berbagai Pihak Untuk Masuk Satu Pasar Tentu Nah Mega Marketing Ini adalah Strategi Bagaimana Kita Join Dengan Orang Orang Di Berbagai Bidang Untuk Menyusun Marketing Plan Atau Marketing Perencana Marketing Marketing Pering Hal Pertama Analisis Situasi Kita Melakukan Analisis Sederhana Menggunakan SWOT Analisis SWOT Pilar Tujuan Pemasaran Atau Marketing Objektif Yang ketiga Strategi Inti Atau Core Strategi Bagaimana Langsung Jadwal Pelaksanaan Dari Strategi Kita Atau Action Plan Dari Rencana Kita Anggara Pemasaran Atau Marketing Budget Berikutnya Juga Kontrol Itu Untuk Materi Kita Tentang Marketing Plan Jadi Kita Lanjut Kepada Materi Kedua Yaitu Perencanaan Dan Strategi Pelaksana Untuk Saya Perencanaan Dan Strategi Pemasaran Pertama Pertama Perencanaan Manajemen Perencana Manajemen Strategi Seluruh Perusahaan Itu Menyesuaikan Sumber Daya Dengan Peluang Jadi Proses Manajemen Pemasaran Itu Siklusnya Seperti Ini Dimana Pertama Melakukan Perencana Pemasaran Dimana Kita Menentukan Tujuan Mengevaluasi Peluang Menceritakan Strategi Pemasaran Mempersiapkan Rencana Pemasaran Menusul Program Kita Implementasikan Implementasikan Rencana Tersebut Dalam Program Pemasaran Setelah Kita Lansakan Maka Kita Mengukur Hasilnya Dan Mengevaluasi Kemajuan Dari Awalnya Kita Melakukan Perencanaan Habis Kita Implementasikan Kita Lakukan Habis Itu Kita Ukur Hasilnya Kinerjanya Bagaimana Memulai Rencana Dan Program Pemasaran Seperti Itu Perencanaan Strategi Area Kunci Serta Tingkatan Organisasi Jadi Tiga Bidang Utama Atau Area Kunci Dalam Perencanaan Strategi Yang Harus Mendapatkan Proditus Oleh Pemasaran Yang Pertama Adalah Mengenola Bisnis Perusahaan Sebagai Portofolio Investasi Menilai Kekuatan Setiap Bisnis Dengan Pertimbangan Tingkat Pertumbuhan Pasar Dan Posisi Perusahaan Ketiga Adalah Menyesuaikan Diri Dengan Pasar Serta Menyebutkan Strategi Tiga Bidang Utama Kunci Perencanaan Strategi Untuk Setiap Bisnis Perusahaan Harus Menyembangkan Dan Rencana Strategik Untuk Mencapai Tujuan Jangka Panjang Ada Empat Tingkat Tingkatan Organisasi Yang pertama Tingkat Korporat Dimana Bertanggung Jat Rencana Strategi Korporat Untuk Panduan Seluruh Perusahaan Dia Berbedang Dalam Penentuan Anolokasi Sumber Daya Divisi Serta Milai Bisnis Mana Yang Diri Minasi Atau Diri Pantangan Itu Tingkat Korporat Nah Sehingga Untuk Tingkat Divisi Nah Dia Menentukan Rencana Alokasi Dana Di Bisnis Dalam Divisinya Atau Di Bagian Bagian Nah Di Bawah Divisi Tingkat Unit Bisnis Jadi Dia Menentukan Rencana Strategi Untuk Menyantarkan Unit Bisnis Menuju Masa Depan Yang Menentukan Nah Sedangkan Di Tingkat Produk Dia Mengimbangkan Rencana Di Bawah Yang Lagi Mengimbangkan Rencana Pemasaran Untuk Mencapai Tujuannya Dalam Produk Tujuan Dalam Pasar Produk Untuk Rencana Pemasaran Ini Merupakan Instrumen Sentral Untuk Mengarahkan Serta Mengkoordinasikan Usaha Pemasaran Jadi Rencana Pemasaran Beroperasi Pada Dua Tingkat Yang Pertama Rencana Pemasaran Strategi Yang Menjelaskan Pasar Sesaran Serta Proposisi Nilai Yang Akan Ditawarkan Perusahaan Berdasarkan Analisis Perluan Pasar Yang Terbaik Nah Yang Kedua Rencana Pemasaran Taktis Adalah Dia Menjelaskan Taktis Pemasaran Termasuk Fitur Produk Promosi Penjelaskan Barang Penetapan Harga Saluran Penjualan Serta Layanannya Nah Ini Adalah Bagian Dari Matrix BCG Atau Boston Consulting Group Ini Maksudnya Ada Maksudnya Jadi Matrix Boston Consulting Group Ini Adalah Merupakan Matrix Yang Sangat Bermanfaat Dalam Penganalisis Kesehatan Portfolio Atau Kumpulan Investasi Dimana Dengan Berdasarkan Pertumbuhan Pasar Dan Paksa Pasar Relatif Jadi Matrix BCG Ini Untuk Sumbu Vertical Menunjukkan Tingkat Pertumbuhan Pasar Tahunan Besaran Antara 0 Sampai Hingga 20% Sumbu Pasar Dikatakan Memiliki Pertumbuhan Tinggi Bila Tingkat Pertumbuhannya 10% Atau Lebih Jadi Garis Vertical Yang Ini Yang dimaksud Yang Boros Itu Yang Sampai 20% Itu Yang Vertical Sumbu Horizontalnya Datar Menunjukkan Pengsa Pasar Relatif Sb Terhadap Kompetitor Utama Disaranya Antara 0,1 Hingga 10% 10x Oke Yang Ini Yang 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 Di bawah 10x Itu Sampai 0,1x Ini Relatif Market Share Bagian Bagian Atau Bagian Dari Pasar Kita Dapatkan Maksudnya Seperti itu Nah Untuk Bangsa Pasar Sebentar 0,1x Garatif Volume Penjualan Perusahaan Hanya Sebentar 10% Dari Pemimpin Pasar Maksudnya Ya Kita 0,1x Yang Ini Relatif Marketplace Garisnya Maka Yang Kita Dapatkan Adalah 10% Market Kepertumbuhan Rata-rata Pertumbuhan Jadi Garisnya Ini Yang Cashflow Yang Dox Ini Dari Gambar Nomor 8 Ini Dox Itu Garisnya Sampai Cashflow 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 Di War Nomor NL Maksudnya Dia hanya mendapatkan 10% Dari Pangsa Pasar Sedangkan Untuk Matriks Pertumbuhan Pangsa Pasar Dikelumpahkan Kedalam Empat Sel Yang Pertama Adalah Jadi Yang Tadi Yang Yang Pertama Tadi 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 Tidak Tanda Tanya Dimana Question Mark Itu Itu Merupakan Makan Nya Itu Merupakan Uniti Bisnis Yang Berada Pada Pasar Yang Memiliki Pertumbuhan Yang Tinggi Tetapi Pangsa Pasarnya Relatif Sedikit Jadi Posisi Ini Membutuhkan Banyak Cash Dikarenakan Perusahaan Yang Banyak Mengeluarkan Uang Untuk Meninvestasi Prabrik Peralatan Serta Personalita Personalia Untuk Menjaya Ngejar Pasar Yang Tungguh Cepat Seperti Itu Yang 9 Yang Ini Yang Stars Ini Yang Itu Maksudnya Seperti Itu Yang Kedua Bintang Atau Stars Yang Merupakan Pemimpin Pasar Dalam Pasar Yang Pertumbuhannya Tinggi Persuahan Harus Menyebarkan Sejumlah Substansial Uang Untuk Menyesua Pertumbuhan Pasar Seri Menangkah Serangan Persain Pertanyaan Posisi Top 4 Dan 5 1 Dan 3 Ini Masih Kita Mimpin Yang Yang Ketiga Tiga Pengasih Uang Tunai Atau Gas Cos Cos Sati 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 Posisi Ini Memungkinkan Perusahaan Untuk Menggunakan Kasnya Untuk Membayar Berbagai Tagihan Serta Mendukung Bisnis Perusahaan Lainnya Dikarenakan Perusahaan Berada Pada Posisi Pemimpin Pasar Dan Sehingga Menikmati Sekali Ekonomi Serta Mendapatkan Margin Yang Besar Itu Maksud Dari Gambar Yang Ketiga Ini Sedangkan Kempat Ini Anjing Atau Dogs Posisi Dimana Perusahaan Berada Pada Pasar Pertumbuhannya Rendah Serta Pasar Relatif Rendah Jadi Sudah Menurut Yang Berikut Ini Matrik Unsolved Jadi Matrik Unsolved Ini Mengembangkan Bisnis Pada Dimensi Product Dan Dimensi Pasar Ini Material Penetration Increase Usage Product Development New Usage Use New Use Increase Usage Market Development User Departification New User And New Use Termin So Ini Untuk Cara Menteri Strategi Jadi Mengatasi Kesenjangan Perencanaan Strategi Dimana Pertumbuhan Intensif dilakukan dengan cara meninjau peluang meningkatkan bisnis yang ada melalui strategi penetrasi pasar mana strategi untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pasar dengan perukulamanya yang ada di pasar untuk bagaimana kemudian untuk pertumbuhan mengatasi pertumbuhan intensif yang terutama adalah menggunakan strategi penetrasi pasar yang kedua adalah strategi pengimbangan pasar, yang mana strategi untuk menemukan atau mengimbangkan pasar baru bagi perukulamanya ketiga adalah strategi pengimbangan produk yang mana strategi untuk mengimbangkan produk baru yang diminati untuk pasar yang sudah ada ini strategi diversifikasi atau strategi mengimbangkan produk baru pada pasar baru jadi strategi pemasaran dalam berbagai posisi persaingan, yang mana pertama adalah strategi market leader, yang adalah strategi market challenge yang ketiga adalah strategi market follower yang strategi dan kembangkan strategi market leader ini adalah produk life cycle di mana produk industri life cycle stage di mana pertama adalah perkenalan introduction yang sudah bertumbuh atau quote yang ada di posisi maupun atau maturity dan posisi menungguan atau deadline ini maksimal yang dihasilkan tadi tentang marketing list berdasarkan produk versikal kembangan penimpangan merek penimpangan merek kembali merek produk modifikasi produk tujuan strategi produk strategi promosi strategi distribusi strategi strategi jadi grafiknya seperti ini jadi jika misalkan sudah sampai pada posisi menurun maka kita lakukan modifikasi merek produk ini maksudnya peruntuk belas data stabilitas harga orientasi loran distribusi orientasi loran distribusi terganti misalkan peninsenian perubahan modifikasi fitur produk persiapan rentri jadi posisinya seperti itu jadi untuk introduction atau perkenalan dimana proses pengimbangan barang baru ya pengimbangan gagasan ketuhan akhirnya konsumen ya pemilihan gagasan pengimbangan konsep pengujian pasar komersialisasi nah maksudnya strategi pengenal perkenalan barang dimasuki dia dimasuki strategi dimasuki pasar itu dengan market entry strategy dimana yang memasuki keseluruhan pasar atau total entry strategi ini merupakan diberikan dengan skala penuh yang arah kepada keseluruhan pasar berikut adalah dua yang masuki wilayah pasar atau zone entry berang baru diperkenalkan hanya kepada wilayah tentu saja nah yang ketiga yang memasuki segmen pasar atau market segmen entry dimana hanya satu atau beberapa segmen pasar saja yang diarah oleh perusahaan jadi empat program pay itu yang pertama adalah barang yang dimana namanya produk adalah jenis rancangan barang cenderung terbatas dan punya model barang standar yang sederhana kedua adalah promosi atau commission dimana promosi yang terutama dipergunakan adalah perkenalan dan kemudian promosi penjuangan terdapat dua alternatif pada program promosi perkenalan yang pertama promosi gencar dan promosi labat seperti itu yang ketiga adalah harga atau price diharga merupakan fairbed yang pekah labat strategi yang digunakan atau yang pertama adalah premium atau premium skimming dimana harga ditetapkan pada tingkat 5 pohon pembeli setinggi-tingginya yang kedua adalah penetration dimana harga ditetapkan pada tingkat minimum terendah yang masih diterima oleh pembeli tiga adalah distribusi atau place dimana memberikan kemudahan bagi pembeli untuk memperoleh barang dan pertumbuhan setiap pembeli barang apabila strategi masuk ke pasar telah ambil hasil dan pemerintah cender meningkat yang tejam maka dapat dikatakan bahwa barang tersebut telah sampai pada tahap pertumbuhan dimana strategi yang digunakan dan strategi pengendangan dipertahankan tingkat kepuasan pasar dan itu yang digunakan dalam tahap pertumbuhan tiga program penya nah untuk tahap kedewasaan itu dapat dibedakan strategi tersebut menjadi tiga yang pertama adalah strategi pemeliharaan tujuan adalah untuk mempertahankan tingkat pasar yang terhadap dikuasai selama ini untuk masa tersebut dapat milani segmen-segmen pasar yang ada berikut adalah strategi yang masukin iman tujuan ini adalah untuk menempus segmen pasar lain agar dapat meningkatkan kembali pasar yang pernah dicapai berikutnya juga adalah strategi yang masukin kembali dalam hal ini strategi ini ditunjukkan untuk memperbaiki penjualan yang menurun dengan beberapa pendekatan yang berharus nah ini berikutnya adalah tahap penurunan dimana atau decline dimana untuk menentukan suatu barang berada dalam tahap ini adalah dengan pertama adalah menguji efektivitas periklanan dan promosi penjualan jika iklan tidak lagi mampu meningkatkan minat minat yang kuat terhadap barang tersebut dan tidak lagi mampu menciptakan kesetiaan pendeli melakukan penjualan konsumen terhadap perbandingan antara tarif barang dan pengganti nah untuk tujuan nah untuk tujuan utama pada akhir kehidupan barang tersebut berkaitan pertama dengan waktu dimana dia berusaha mencari saat yang tepat untuk menghentikan produksi dan melakukan tindakan agar tidak merugikan penjualan selanjutnya yang kedua adalah ekonomi dalam hari ini yang perlu dikendalikan dengan kita terutama pada pendapatannya semakin berkurang bisa juga yang ketiga residu atau diharapkan akhir dari kehidupan barang dapat memberikan nilai yang dapat mengurangi kehidupan yang ditimpulkan jadi untuk marketing plan ya analisis planning eksekusi dan kontrol untuk business manager adalah mereka menekan analisis menekan planning execution dan kontrol sedangkan untuk tujuan jangka panjang adalah strategi per 2 hingga 5 tahun dan jangka pendeknya takdir dalam per tahun untuk model marketing plan dari orientasi konsumen segmentasi kebijakan analisis internal eksternal via SWOT analis kebijakan dengan tujuan apa yang ingin diraih dengan pilihan strategi yang ada kebijakan yang optimal atau perhatian apa yang dilakukan untuk tahun berikutnya memasukkan aksi-aksi marketing yang kontinu menawasi dan menerahkan sesuai dengan tujuan atau top down atau patama model marketing plan itu jadi model marketing marketing plan itu dia pertama adalah konsumennya dimana strategi perusahaan dan pengikutnya menggunakan analisis internal kekuatan kelemahan sedangkan eksternalnya menggunakan analisis fortunes dan trade kesempatan dan ancaman ini bagian dari SWOT analis untuk problemnya problem utamanya tujuan ini tujuan marketing opsi-opsi strategi opsi terbaik planning plan depan bagaimana untuk marketing jadi dia berhubungan dengan polisi atau kebijakan long term kebijakan jangka panjang kebijakan jangka panjang nah ini untuk corporate polisi atau kebijakan polisi setelah problem utama ini di steering dia ini ya dari problem utama ini setelah didentifikasi maka dilakukan via aksi marketing melakukan aksi atau pelaksanaan dari aksi marketing itu seterusnya yang kita untuk diimplementasikan habis itu kita evaluasi atau steering kemudian SPU atau jika kemudian ada perubahan maka kita gunakan kita buat corporate polisi atau kebijakan korporasi yang baru seperti itu adalah bentuk singkat dari marketing model marketing plan seperti itu untuk elemen-elemen program pemasaran perusahaan itu pertama adalah pasar target dan pasar beroram seperti yang strategi pemasaran ditambah prosedur kendali dan kita menyenangkan waktu pencana pemasaran pemasaran lain ini selalu menjadi bagian yang kemudian saling terhubung seperti itu oke jadi program pemasaran harus membangun ekuitas kesetian pelanggan pada akhirnya jadi program pemasaran itu dia bagaimana kemudian dia membangun ekuitas atau kesetian dari pelanggan atau pembeli produk kita itu sebenarnya dari pemasaran itu jadi keuntungan yang dihadapkan bergantung pada kesetian pelanggan dengan kesetian pelanggan kita yang makin bagus keuntungan kita saya juga pemilik mengharapkan keuntungan finansial itu akan ada keuntungan finansial dari efek dari kesetian pelanggan itu juga pada pertumbuhan profit dari pelanggan masing-masing strategi pemasaran memberikan kontribusi terhadap ekuitas pelanggan jadi bagian-bagian dari satu program masyarakat sekerja secara keseluruhan dan percana untuk masing-masing strategi yang membutuhkan kian-kian jadi inilah materi kita pada kesempatan kali ini ada dua materi kita tentang marketing plan dan strategi marketing plan semoga materi ini bermanfaat untuk kita dan teman-teman bisa mempunyai mengambil manfaat dari materi ini setidaknya dapat mengambil bermanfaat dari materi ini baik saya hiri wabillahi taufiq wabillahi wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati